Pemirsa untuk mempermudah pelayanan surat izin mengemudi atau SIM kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung meluncurkan layanan SIM Drive-Thru. Tujuan dari program ini yakni untuk mempermudah proses perpanjangan SIM sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Dalam mempermudah pelayanan surat izin mengemudi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung, Satuan Lintas Polresta Bandung meluncurkan layanan SIM Drive-Thru. Program tersebut merupakan salah satu program prioritas Kapolri yang disebut presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pohendra Kurniawan, tujuan program ini adalah untuk mempermudah proses perpanjangan SIM sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Dengan adanya layanan SIM Drive-Thru tersebut, pihaknya berharap dapat meningkatkan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Kita akan kegiatan lanjutan dari launching, launching nanti Kapolri itu akan launching hari ini, bahwa pembuatan SIM itu bisa online, orang tidak harus datang. Kemudian untuk menghindari pertemuan lagi, kami juga bekerjasama dengan PT.Pos maupun Gojek, bisa untuk mendeliver atau mengirim produk berupa SIM ini ke alamat. Tadi kita sama simulasikan, petugas dari Gojek itu mengambil di korner sini, kemudian diantar ke alamat SIM sesuai yang tertara di situ, kira-kira seperti itu. Dalam SIM Drive-Thru tersebut, Satlantas, Pohresta Bandung bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia dan PT.Gojek Indonesia. Dengan begitu, masyarakat tinggal menunggu saja di rumah. Perlu diketahui syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perpanjangan SIM di gerai SIM Drive-Thru, permohon harus membawa salinan KTP dan KTP asli, SIM lama dan salinannya, bukti cek kesehatan, bukti cek psikologi dan mengisi formulir. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV